Jadi sebenarnya di dalam Undang-Undang K itu ada kewajiban lembaga publik untuk mengumumkan setiap tahunnya pertama tentang anggaran, kemudian program-program, itu diumumkannya ya di tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat, misalnya di website. Nah, sekarang kita melihat, kalau kita melihat di website Pemproksu saja itu sangat minim, apalagi Kabupaten Kota, padahal di dalam Undang-Undang itu diwajibkan bahwa pemerintah harus mengumumkan hak-hak informasi masyarakat itu. Salah satunya tentang anggaran, karena bagaimana masyarakat mau melakukan pengawasan kalau dia tidak disampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang mau diawasikan begitu? Nah, inilah tugas-tugas kami dalam hal mengawal keterbukaan informasi. Saya pikir kita saat beberapa tahun terakhir ini, Sumatera Utara ini kan sangat apa ya, miris kita. Karena dari gubernurnya Bang Samshul Aripit, Gatot Punyunu Broho, ini hampir terjadi tindak pindahan korupsi yang sangat besar. Bahkan anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu nyaris semua masuk dalam pesan tren. Ini kemencaya kan? Eh, bukan pesan tren untuk penjara. Jangan diperhatikan segitu. Oh, iya bang, iya bang. Eh, pesan tren dengan penjara. Tapi memang, Pak Shapi'i, Anda tadi mengutap, khusus anggaran ini yang paling memang paling lemah, Anda tadi baru mengutap tentang Undang-Undang Keterbukaan Pemulikan. Sebenarnya Undang-Undang Dasar Pasal 23, ini Undang-Undang Dasar loh ini, bahwa APBN itu sebagai pelaksanaan dari keuangan negara harus dilaksanakan, dibahas di DPR, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya soal Keterbukaan itu sudah dirumuskan di Undang-Undang Dasar. Tapi memang tidak pernah pembahasan pengusahaan itu. Bang Bang Laham, terbuka itu maksudnya berapa komisi termasuk di Cik Terbuka? Oh, tidak. Belum sampai ke situ. Oh. Itu nanti belum sampai ke jelasannya. Banyak aja. Kalau itu nanti, terbuka ini sebenarnya pembahasannya aja di DPRD. Jadi sebenarnya di DPR dan DPRD itu sudah terbuka. Mengarah ke, ke apanya nanti sebenarnya tinggal eksekusi mereka. Tapi memang seperti tadi, mereka tutup, terutama di DPRD, nah makanya kasus seperti Anda ceritakan tadi seringkali lepas. Artinya kepentingan tertutup itu juga ada gunanya gitu loh. Sehingga itulah yang kemudian diselesaikan oleh. Nah, mungkin Pak Sapi'i harus dimulai dari situ, kipnya. Jadi pembahasan itu harus terbuka dan dipertanggung jawabkan. Nanti dipertanggung jawabkan urusan BPK lah lagi itu. Tapi bahwa keterbukaan ini memang sangat lemah. Kalau misalnya pembahasan anggaran itu terbuka, baik pengajuan, rencana, pelaksanaan, baru yakin saya apa yang Anda pakan tadi tinggal teknis-teknisnya aja kan. Katakanlah di lembaga ini, di Dignas, di dalam eksekusi di bidang ini. Nah, secara umum memang harus kita mulai. Jadi, itu yang saya lihat lemah, di DPRD, di DPR RI. Tidak ada keterbukaan membahas anggaran. Barangkali juga pengantarnya aja. Jadi, sebenarnya sulit apa? Kita nih, kalau di sumut nih kan, teori yang banyak. Praka tak ada. Ini bukan lagi saya katakan teori. Ini sudah perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu mengikat. Jangan seperti teman kita kemarin ingin tunda pemilu, dianggapnya teori. Padahal sebenarnya sudah clear. Begitulah, ini yang saya ingatkan. Bumpahar, apa sebab lahirnya KIP ini? Karena seperti yang Bumpahar sebut tadi itu, di DPRD atau DPRD, keterbukaan itu tidak ada. Maka lahir lah KIP, lahir rasis api ini kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi implementasinya di hulu yang saya maksudnya itu harus mereka kejar juga gitu loh. Supaya jangan hanya memadamkan api di belakang. Itu yang saya masih ingatkan. KIP itu kan artinya ada dua bang. Dan KIP itu maksudnya, KIP itu artinya akan disimpan tuh. Ini pegang. Ini sama caranya. Iya, kejuali. Kejuali kita artikan begitu. Kalau umum, KIP itu artinya ditimpan, dipegang. Dipegang, udah-udah, ditimpan kuat. Itu maksudnya KIP itu. Nah sekarang, tidak apa-apa. Barang-barang bilang sendiri kan itu kewajiban. Iya. Sudah kewajiban. Iya, iya. Udah lah, KIP aja lah itu. Kan sudah selesai. Nah, makanya harus dijelesaikan oleh KIP. Makanya saya justru mengarahkan KIP ini, iya selesaikan dong. Tapi harus mulai dari hulu gitu loh. Cerita tentang selesai. Beberapa kasus tadi sudah ada yang diselesaikan nggak oleh KIP semua? Sudah bang. Ada dari 170 itu, tersisa 52 lagi yang belum selesai bang. Ya, apa yang salah satu contoh yang terselesaikan? Misalnya, kita perintahkan kepada salah satu dinas di Kabupaten Gota untuk memberikan informasi yang diminta oleh pemohon masyarakat. Hanya begitu saja? Iya. Dan dia harus memberikan itu. Nah, ini kembali lagi kepada nanti. Alasan-alasan Kabupaten Gota ataupun apa itu, ia tidak memberikan informasi itu apa? Apa yang kira-kira apa? Ya. Kita kan orang-orang media kan perlu juga macam dari koran, dari apa kan itu perlu informasi seperti itu kan? Ya, alasannya pertama mereka mengaku tidak memiliki kewenangan informasi. Yang kedua ada kita melihat kesan ketakutan kalau informasi ini diberikan akan terungkap semuanya. Nah, misalnya pemberian dana bos misalnya. Kan dana bos itu sudah ada peruntukan-peruntungkannya. Nah, ternyata dalam merealisasinya, sejumlah kepala sekolah ini tidak memberikan sesuai apa dengan peruntukannya. Nah, ketika ada masyarakat ingin meminta itu, nah ini kan mereka selalu tutupi begitu. Jadi, ini bergulir terus nanti bisa sampai kepetun. Oh, begitu ya. Iya, karena abang. Teringat abang begini, kan misalnya kan kalau pembangunan infrastruktur. Ya, abang. Ya, apakah itu termasuk dalam apa kalian nggak kan? Biasanya kalau misalnya pembuatan jalan atau apa, itu kan selalu dibikin papan gitu ya. Pak, bukan di apa itu. Pak, bukan di apa itu. Pak, papan proyek itu kan begitu. Nilai rupiahnya segini, selesai hari segini sehari. Apa itu masuk dalam wajah wilayah KIP juga itu. Kalau sekiranya mereka tak mekerjakan itu. Ya, kalau mereka memohon informasi itu dan tidak diberikan, ya termasuk wilayah itu juga terjadi sengketa. Ya, bukan. Biasanya kan dipasang di jalan-jalan gitu kan. Oh, ya. Kalau sekiranya tidak dibuat begitu, apakah KIP juga berhak untuk meminta itu gitu. Untuk disampaikan. Enggak, Pak. Enggak. Tunggu laporan. Tapi menurut Bang Halis, yang di papan-papan itu kan tidak tercantum juga. Tidak tercantum nilai. Ada, Pak. Ada nilai itu. Ada nilai itu. Ada nilai. Harusnya. Ada yang tidak. Harusnya gitu. Tapi banyak tidak dicantumkan nilainya. Ya. Itu kan apakah bisa jadi sengketa juga kan? Kita kan, kalau kita ajukan itu, Bung P. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Bisa kita, apakah itu? Tapi, tapi tidak masalah papan-papannya ya, Bang. Terkait nilai proyek itu nanti disampaikan ke kita. Termasuk nanti RAB-nya semua. Bukan masalah pelangnya kita persengketakan. Iya, iya. Pokoknya kita terbukanya. Pertanyaan saya begini, Pak Sapi'i. Iya, Bang. Eksekusi Anda bilang tadi kan dalam bentuk menolak mengabulkan. Mengabulkan perlu memberikan rekomendasi lagi kepada pihak yang berwenang. Kan begitu. Tidak ada yang mengeksekusi. Tidak. Pertanyaan saya kan sampai, kalau katakanlah ada penyimpangan, Anda laporkan tidak kepada penegak hukum. Nah, ini pertanyaan saya. Ada beberapa kira-kira contohnya? Selama ini belum ada, Bang. Oh, enggak. Kita melaporkan, ya, ke penegak hukum. Tapi, kalau nanti kita plenokan mungkin ini bisa kita, apakah karena itu ya. Dengan alasan, ini saya ini ada tindak-tindak korupsinya ya. Bisa-bisa saja, Bang. Iya, iya, iya. Kan bukan Anda yang mengeksekusinya, tentu penegak hukum. Bukan, Bang. Tapi belum ada, ya. Belum. Dari pengaduan-pengaduan masyarakat itu, loh. Iya, belum ada, Bang. Sejauh ini, Bang. Pengaduannya itu kepada instansi itu, ya. Bukan kepada hukumnya. Enggak, Bang. Jadi, masyarakat itu, jadi sengketa itu terjadi ketika permohonan informasi publik kepada lembaga publik itu tidak disauti, maka bisa disengketakan. Tapi, kalau masyarakat belum meminta informasi kepada publik, tiba-tiba mau disengketakan, tidak bisa juga. Jadi, dia harus memohonkan dulu ke lembaga publik, ketika apa yang dimohonkan tidak dipenuhi, maka itu lah baru bisa disengketakan. Pertanyaan saya, Pak Zafi, Anda itu untuk Kip Medan atau Sumut? Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Pertanyaan saya, ada nggak dari daerah lain? Dari yang kelosok. Katakanlah, jangan hanya Medan aja. Banyak orang menganggap Sumut ini kan hanya Medan. Banyak, Bang. Dari mana aja? Presentasinya berapa? Jadi, paling banyak sebenarnya di daerah, ya. Kalau kemarin itu dari daerah Taput, itu lebih banyak juga masalah Anggarna Desa. Kemudian dari Simalungun, dari Samosir, dari Labuan Batu. Umumnya, umumnya yang terjadi itu di tingkat daerah. Kenapa di tingkat daerah terjadi? Karena sebahagian besar perangkat-perangkat lembaga publik itu sangat tidak transparan. Apalagi mereka tidak memiliki website instansinya. Jadi, sebenarnya masyarakat bisa berinteraksi memohon informasi itu melalui website untuk sekarang ini. Jadi, di dalam website pemerintah itu, masyarakat bisa interaktif dengan operator meminta informasi yang akan dimintakan. Melalui namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Betul. Tapi aku mau tanya satu. Apakah informasi dari satu instansi, apapun itu, apakah wajib atau harus menunggu diminta dulu? Ada kewajiban mereka, Bang? Menyampaikan? Ya, ya. Itu pasti, Bang. Orang undang-undang dasar. Udah dikuti undang-undang dasar itu udah wajib, Bang. Sebenarnya tidak ada lagi alasan. Kalau soalan hankaran, cuma soalan informasi seperti ini, Pak SAPI. Kenapa sih 74 tahun sumut itu ulang tahunnya? Itu yang barangkali agak... Ini orang kan lelah. Kalau informasi menyangkut duit. Kalau kulihat hari itu memang begini. Mungkin aku yang salah kaprah. Mungkin aku pikir karena KIP ini mengucapkan selamat ulang tahun sumut. Nah, aku pikir mereka sangat sadar dan tahu persis kenapa 74 tahun. Nah, tetapi kelihatannya hal ini sama-sama tidak kita kuasai. Kita nggak tahu kemana kita bertanya. Bang, kami itu maksudnya itu apa? Ingin menyemarakkan saja. Ya, 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 ya. Ini lembaga kemur saja ingin mengucapkannya macam-macam lembaga lain? Ya, ya, nggak apa-apa. Buktinya kamilah lagi jadi sembarang kami. Nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Saya sepakat tadi yang bilang Bang Bahar bahwa... Kenapa 75 tahun Karena undang-undangnya Tahun Itu aja Iya kan Bang Bar kan Makanya dia 75 Karena resminya seperti itu Walaupun sejarahnya itu sudah ada Tapi ya di luar Anggaran, di luar uang Iya Bang Apa yang paling banyak Yang diingin Informasi diketahui publik Apa di luar itu Atau hanya itu yang dominan Seperti yang Pak Jaya tadi mengukuhkan Bahwa sumut ya Kalau uang tunanya hilang Udah bukan sumut lagi gitu loh Iya Ada juga masalah jumlah tenaga honor Uang juga itu Iya maksudnya Tapi Bang Biasanya menarik Masa langgaran Bang Yang lain juga menarik Ini TPI Itu bisa jadi nanti Kalau udah berhenti jadi Kip Itu bisa disuka ngadu nomor satu Itu ada kawan aku gitu Dulunya jadi kip Dulunya jadi kip Sekarang disuka ngadu Atau lain-lain Dia mengadu kan Mengadu kan Karena tau kalau Sekalian dia mengadu Mengadu juga mungkin juga Tapi kena tau kan Dia persis sebagai Uang anak kerja Kip ini Apa yang harus dilaporkan Bagaimana semua Karena tau kali dia Berhenti dia gerikit Tuka ngadu aja sekarang Kalau apa yang harus dilaporkan Dia tau Bisa Tahu kan Paham Bang Tahu Bang Teringat aku kan begini Kalau sudah habis kalian Mengadakan Menyelesaikan sidang Ini sebagian besar Itu ada hasilnya Banyak Bang Karena kita putuskan Mau menyerahkan gitu Misalnya Kota-kota Ya Mau Bang Banyak Mau dong Jadi kan begini Bang Sebelum Tahapan sidang dimulai itu Kita kan pada Pembukaan sidang itu kan Menanyakan kepada Pemohon dan termohon Apakah Ada Ada Ruang untuk mediasi Disitu Ya kan Kalau ada ruang mediasi Ya kita persilakan Antara pemohon dan termohon Untuk merundingkan Apa yang mau Harus Diputuskan disitu Kan itu Kadang-kadang ada juga Lembaga publik Dengan Masyarakat Yang terjadi Mediasi disitu Kalau mereka sudah sepakat Mediasinya Apa yang Saling mereka setuju Sidang tidak kita lanjutkan lagi Bang Teringat apa Pemohon itu Perorangan atau apa Jadi pemohon itu Bisa perorangan Bukan yang banyak Yang banyak masuk sama kalian lah Perorangan itu Perorangan Bang Perorangan dia Kalau dia perorangan itu Hanya melampirkan KTP Tapi kalau dia Permohon itu seperti Lembaga atau badan Dia harus menunjukkan Menkumhamnya Ya Pemangai legal standing ya Bang Itu dia Bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.